Kota Manchester yang terletak di pesisir utara Inggris dikenal sebagai kotanya para pekerja. Tidak seperti kota London atau Sheffield yang pernah menjadi pemukiman para bangsawan, Manchester adalah piur hunian kaum buruh imbas dari masa revolusi industri di negara tersebut. Bagi para pekerja di kota ini, sepak bola adalah aset bangsa yang paling berharga, yang paling bisa menghapus daga jiwa setelah semingguan itu mereka kerja keras banting tulang. Jadi bagi para pemain bolanya sendiri, sangat penting bagi mereka untuk selalu bisa perform kala pertandingan dilaksungkan di akhir minggu. United dan juga City, dua klub di kota itu pada akhirnya, jadi kembanggaan warga pendukung masing-masing. Kita singkirkan dulu City karena bahasan kita sekarang adalah si setan merah Manchester United. Untuk mengerti spirit dari klub ini, kita harus faham dengan sapak terjang The Busby Babes, generasi pemain arahan Sir Matt Busby. Matt Busby datang ke klub ini dengan visi untuk membangkitkan klub tersebut yang sebelumnya dianggap gagal. Dari semenjak pramasa perang, klub setan merah ini prestasinya memang anjlok. Busby yang datang di tahun 1945 melakukan regenerasi tim dengan merekrut para pemain muda yang masih berumur 15 tahunan. Dia memberikannya mesh, menafkahi, dan memberikan pelatihan sepak bola terhadap para pemain yang berasal dari berbagai daerah itu. Filosofi Matt Busby adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan pada jiwa para pemainnya. Hasilnya, tim yang dibentuk dengan filosofi kebersamaan ini berhasil mempesona publik sepak bola Manchester dan meraja di kompetisi Liga Inggris. Kurun waktu awal tahun 50-an itu, The Busby Babes tiga kali meraih gelar juara Liga. Target berikutnya dari Matt Busby adalah untuk menjadi juara Eropa. Tahun 1958 itu, mereka telah mencapai babak perempat final dan delay kedua yang dilangsungkan di kota Biograd, Yugoslavia. Babsi Babes berhasil menyingkirkan Red Star untuk memastikan tempat di semifinal. Sebelum pulang ke Inggris, pesawat mereka transit dulu di Bandara Munich. Pesawat tersebut memaksakan pulang di saat cuaca yang sedang tidak kondusif. Terjadilah tragedi tersebut, tragedi yang membawa luka mendalam bagi publik sepak bola dunia pada umumnya dan khususnya bagi klub Manchester United sendiri. Kecelakaan itu menimbulkan pertanyaan bagi masa depan klub ini, mau apa jadinya mereka tanpa 8 pemain inti yang telah meninggal. MU memang berhasil survive melanjutkan kompetisi berkat solidaritas yang kuat dari beberapa klub sepak bola lainnya di Liga Inggris. Liverpool mengutus beberapa pemainnya untuk melengkapi skuad MU hingga masa kompetisi berakhir. Bagi Matt Basby sendiri, sepertinya tragedi Munich terlalu dalam membekas dalam batinya. Selepas itu, ia tidak pernah mau sekalipun mengungkit tragedi tersebut. Di balik sebuah situasi yang buruk muncul kemudian sebuah sisi terang. Pada akhirnya, kejadian yang memilukan itu membuat spirit para pemain MU makin kuat untuk berjuang dan bersatu. Manchester United telah menemukan jati diri klub yang sesungguhnya. Selepas tragedi Munich tersebut, Matt Basby berhasil membangun sebuah tim baru dengan Bobby Charlton sebagai sentral dari permainan. Didukung oleh Dennis Lawsang nomor 9 dan George Best si bocah ajaib, mereka menciptakan trisula maut yang sangat berbahaya. Pemain yang terakhir ini menjadi bintang di atas bintang. George Best adalah primadona pertama dunia sepak bola. Klub yang sempat terpuruk itu, akhirnya bangkit dan kembali merebut juara Liga Inggris di tahun 1965. Setelah kembali menjadi juara di tahun 1967, incaran mereka kembali ke level Eropa. Tahun 1968, mereka berkesempatan untuk menuntaskan mimpinya dengan melaju ke final menghadapi Benfica di Stadion Wembley. Seakan sudah menjadi takdir, Manchester United yang sebetulnya bermain buruk di awal laga langsung bisa membalikan keadaan. Mereka berhasil membenamkan Eusebio dan kawan-kawan dengan skor 41. Sukseslah sudah Matt Basby mencapai mimpinya untuk menjadi juara di turnamen kelas Eropa. Setelah itu, Matt Basby yang sudah gaik ini merasakan lelah dan kehilangan rasa laparnya. Ia pun mengundurkan diri dari kursi manajer MU di tahun 1969 menandai keruntuhan dari sebuah dinasti. Tim Setan Merah sempat mengalami masa-masa gelap selepas ditinggal oleh Matt Basby. Mereka kehilangan bintang besarnya, George Bass yang ga bisa lepas dari kecanduan alkohol. George Bass mengalami depresi, mendapati timnya begitu terpuruk dengan kondisi klubnya sendiri yang ga berniat untuk melakukan regenerasi. Semua beban dibebankan kepada dirinya, mentang-mentang dia seorang pemain bintang. Tim ini bahkan sempat melipir dulu ke divisi bawah di tahun 1974 ketika Domi Doherty sedang berperan sebagai manajer. Akhir dari sebuah era setelah sebelumnya ditandai dengan cabutnya Sir Bobby Charlton juga dengan Dennis Lowe yang pindah klub. Gol dari Dennis Lowe yang justru mengirim mantan klubnya ke divisi kasta rendah. George Bass sendiri sudah meredup dari 2 tahun sebelumnya sejak ia makin kronis jadi alkoholik. Cerita lebih lengkapnya mengenai George Bass pernah kita bikin di video sebelumnya. Kalian tinggal search aja ya guys. Tahun berikutnya, MU langsung promosi dan di tahun 1977 mereka sempat mencicipi gelar lagi yaitu gelar juara Piala EFE. Tahun 78-nya muncul sebuah skandal yang melibatkan sang pelatih. Tommy Doherty kepergok ada main dengan istri dari seorang pegawai klub. Skandal ini dianggap tidak pantas ada di dalam klub makadari itu rapat besar pun dilakukan yang mana sampai melibatkan Sir Matt Busby. Diputuskan kemudian bahwa pihak klub memecat Tommy Doherty untuk menyelamatkan moral dari klub. Tahun 1978 itu pula menandai lembaran buruk berikutnya bagi klub kota Manchester ini. Efek dari kebijakan pemerintah dalam hal pajak yang membuat warga jadi tambah miskin dan suasana stadion pun selalu penuh dengan huru hara. Klub siatan merah sempat diban dari kejuaraan Eropa akibat ulah supporternya yang melakukan kekacauan di Perancis. Setelah madusu selama sekian tahun, pada tahun 1981, Manchester United mendatangkan Ron Atkinson, manajer yang sukses membawa West Brom jadi klub pepan atas Liga Inggris. Manajer baru ini membawa gaya baru pula dalam wajah klub tersebut. Dibanding manajer terdahulu, Ron selalu mengedepankan gaya dibanding etos kerja. Awal masuk saja, dia sudah menawar agar diberi mersi ketimbang Range Rover yang ditawarkan oleh pihak klub. Pemain pertama yang ia beli adalah Brian Robson, mantan anak asunya di West Brom Racing Star Liga Inggris saat itu. Kepada orang sekeliling MU, Ron menebar citra optimis dengan tampilan yang gemerlap. Namun yang mengagetkan, sebagai seorang manajer yang dianggap sukses, ia ternyata tidak memiliki banyak tabungan strategi. Yang dilakukan oleh Ron tiap waktu, sebatas mengangkat mood dari para pemain. Ron bahkan kerap bercanda di saat sesi latihan. Era Ron Atkinson, prestasi MU sebetulnya gak jelek-jelek amat, namun masih jauh dari potensi meraih gelar juara Liga meskipun mereka selalu berada di posisi empat besar. Selama itu, mereka hanya dua kali menjadi juara piala FA. Padahal skuadnya pun diisi dengan para pemain-pemain top. Selain Brian Robson, ada Mark Hughes Muda, Ray Wilkins, Paul McGrath, Gordon Strachan, Norman Whiteside, dan sayap berlian asal Denmark, Jasper Olsen. Ron tidak lebih hanya memperlakukan mereka sebagai teman kongkoh saja di dalam bar. Posisi yang jeblok di awal tahun 1986 itu membuat Ron akhirnya diusir dari kursi manajer MU. Datanglah kemudian seseorang yang bernama Alex Ferguson dari klub Aberdeen, Skotlandia. Jauh berbeda dengan Ron, dari awal Fergie memang sudah menunjukkan karakter yang lebih bosi. Aturan pertama yang langsung ia terapkan adalah para pemainnya harus mengurangi makanan yang asin-asin. Fergie sangat strik dengan peraturan-peraturannya. Walhasil, dalam tiga tahun perjalanannya bersama MU, klub ini malah jeblok di tahun ketiganya. Tahun 1989 itu, Fergie malah sempat menghadapi ancaman pemecatan dan tekanan yang deras dari awak supporter dan media. Tahun berikutnya, barulah ia memberikan secerca harapan dengan memberi gelar FA Cup. Secerca harapan bagi dirinya agar tidak dipecat dari kursi manajer. Tahun berikutnya, ia kasih bukti berikut dengan meraih piala Cup Winners' Cup setelah membabat Barcelona. Namun demikian, harapan tiap orang pasti pada gelar juara Liga yang sudah 25 tahun mereka belum lagi mencicipinya. Musim tahun 1991-92, mereka sebetulnya hampir merebutnya sebelum akhirnya harus tergelincir setelah kalah dari Liverpool di pertandingan yang menentukan. Gelar juara jatuh kepada Leeds United. Tahun 1992, Martin Edwards, seorang chairman dari klub ini, mendapatkan telepon dari pihak sang juara bertahan. The Whites menawarkan pemain bintangnya, Eric Cantona, agar direkrut oleh setan merah. Martin kaget karena pemain ini punya andil besar membawa Leeds jadi juara di tahun sebelumnya. Namun saat itu, manajer mereka, Howard Wilkinson, sudah kedung pusing dengan kelakuan Cantona yang dianggap terlalu liar. Di luar sepak bola, Cantona ini adalah seorang pelukis dan juga seorang sastrawan, seorang atlet berjiwa seni yang mana susah buat diatur. Namun demikian, MU tetap butuh pemain bintang. Setelah Nego punya Nego, sepakatlah mereka untuk melakukan transfer Cantona di harga 1 juta pound. Segera setelah Cantona gabung ke dalam tim, ia pun langsung jadi pusat perhatian orang di sekitar. Cantona adalah pemain asing pertama di luar pemain United Kingdom yang pernah bergabung ke tim tersebut. Alex Ferguson, sang manajer yang kursinya lagi goyang itu, menyadari betapa pentingnya seorang Cantona bagi klub. Oleh karenanya, ia memberi pelakuan yang berbeda kepada pemain yang spesial ini. Dengan pelakuan khusus itulah, Cantona merasa dihargai dan sebagai timbal baliknya, ia pun memberikan segalanya buat klub barunya ini. Pemain lain pun gak ada yang merasa iri dengan beda pelakuan itu karena mereka tahu sang bos memang memberi pelakuan yang gak sama terhadap masing-masing dari pemain. Fergie menyesuaikan dengan karakter pemainnya tersebut. Ada yang butuh untuk ditekan dan ada yang butuh untuk diberi kebebasan. Nyatanya, dengan kebebasan berekspresi yang diberikan, Eric gak pernah jadi malas-malasan dalam berlatih. Ia tetap berlatih keras sama dengan pemain yang lainnya. Eric Cantona merasakan bilong di kota Manchester karena ia merasakan spirit yang sama dengan kota Merse di mana ia pernah membela klub kota itu beberapa tahun sebelumnya. Kedua kota tersebut memang sama-sama kota pelabuhan dengan karakter sebagai kota para pekerja. Eric yang seorang outsider ini merasa diterima berada di kota itu selain juga karena ia begitu dihargai oleh manajer barunya. Maka dari itu pada tahun tersebut, tim Setan Merah pun langsung punya talisman baru pada diri seorang pemain bengal yang bernama Eric Cantona. Eric selalu bisa menjadi solusi dikala timnya sedang mengalami kendala. Kehadirannya langsung memberikan efek instan. King Eric menjadi inspirator Setan Merah saat mereka kembali mereglar jura liga di musim tersebut. Sebuah penantian panjang setelah 26 tahun lamanya. Surmed Basby masih bisa menyaksikan klubnya kembali berada di posisi prestisius peserta liga. 6 bulan kemudian, legend MU ini meninggal dunia. Musim kompetisi 93-94, tim Setan Merah makin pede turun di kompetisi. Seiring dengan skena musik kota Manchester yang sedang membahana oleh para grup band indi seperti Oasis, Stone Roses, dan yang lainnya, kota ini memberi aura juara tiada lawan. Beban itu telah lepas, kini mereka selalu punya keyakinan akan bisa melibat setiap musuh yang akan mereka hadapi. Eric Cantona kembali menjadi inspirasi dan gelar juara tahun itu mereka rebut dengan lebih meyakinkan. Sang talisman menjadi pemain terbaik musim kompetisi tahun tersebut. Dalam sambutannya, Cantona menyatakan terima kasih kepada dunia sepak bola Liga Inggris karena bisa ikut menikmati permainan paling ciamik seantai rojagat. Musim kompetisi tahun berikutnya, MU masih jadi kontender juara dan pada sebuah pertandingan di bulan Januari 1965 melawan Crystal Palace terjadi sebuah kehebohan. Cantona yang mana di tahun itu mulai jadi target lawan selama 60 menit pertandingan agenda lawannya enggak lebih dari menendang kaki sang talisman. Terpancing oleh keperemanan penjaganya, King Eric kemudian dianggap melakukan tendangan dan wasit langsung mengganjarnya dengan kartu merah. Saat sedang keluar dari lapangan itulah, Cantona dihina oleh seorang penonton dan keluarlah tendangan kung fu yang sangat terkenal itu. Eric Cantona dengan membabi buta masuk ke dalam tribun penonton untuk menyerang fans tersebut. Ia hanya bisa dijinakan oleh Peter Smeichel. Hebohlah kemudian dunia persilatan oleh tindakan Eric Cantona yang dianggap sebagai aksi terburuk yang pernah dilakukan oleh seorang atlet di Jagad Raya. Perdebatan pun mulai terjadi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap salah seorang pemain terbaik Eropa di tahun lalu itu. Setelah mendapatkan ancaman dua minggu di penjara, banding pun dilakukan dan akhirnya hukuman yang dijatuhkan kepada Eric adalah untuk melakukan kerja sosial selama 120 hari. Itu belum berikut larangan bertanding membela klub selama sembilan bulan. Si korbannya sendiri yang bernama Matthew Simmons berakhir ikut pula di hukum denda dan larangan untuk muncul ke dalam stadion selama satu tahun. Setan merah berada pada kondisi sulit yang berujung mereka pun gagal untuk mempertahankan gelar. Gelar juara tahun itu direbut oleh Blackburn Rovers. Kekusutan di tahun itu diperparah pula dengan cabutnya beberapa pemain inti di tahun 1995 tersebut. Oli Ince dijual ke Inter Milan, Mark Hughes dijual ke Chelsea, dan Andre Kancelkis, winged yang spektakuler itu, malah dijual pula ke Everton. Fergie pun tidak berusaha untuk membeli pemain baru yang sepadan. Ia merasa percuma capek-capek membinati muda kalau mereka tidak memanfaatkannya. Maka muncullah kemudian generasi baru pemain Manchester yang akan dikenal sebagai generasi kelas of 92, Paul Scholes, David Beckham, Nicky Budd, dan Neville bersaudara. Alex Ferguson sangat mengerti betul filosofi kebersamaan, sama halnya dengan Sir Matt Busby. Ia pun mengambil jalan yang sama dengan sang legenda dengan barisan pemain mudanya itu. Suatu hari, Kantona yang juga dilarang bertanding dengan memakai kostum tim ini bermain dalam sebuah pertandingan friendly bersama tim cadangan. Pihak klub berusaha secara sia mungkin, namun seorang wartawan ada yang nekat naik ke puncak pohon untuk mengambil gambar pertandingan. Dia berhasil ngambil foto Eric. Bocorlah kabar itu ke pihak FA yang kemudian memperingatkan pihak klub. Hukuman Eric diancam akan ditambah jika kejadian itu kembali terulang lagi. King Eric jadi merasa frustasi, ia pun langsung balik ke Perancis dan menyatakan ogah lanjut main di Inggris. Kantona minta putus kontrak kepada pihak MU. Oleh karenanya, Fergie pun jadi belingsatan, apalah artinya program rehenerasi yang ia bangun tanpa kehadiran sosok seorang panutan. Roy Kinn pada saat itu masih seorang lembu jinak. Perangkatlah kemudian Fergie ke Paris mencoba untuk membujuk Eric agar mau untuk bertahan. King Eric pun berhasil dibujuk untuk diajak pulang ke negara Inggris. Dengan senang hati, Fergie kemudian mengumumkan ke pihak media bahwa Eric Kantona akan langsung dimainkan sebagai starter begitu masa hukumannya berakhir. Supporter MU yang tentu saja begitu memujanya, sangat bergairah mendengar kabar tersebut. Pada pertanian debutnya itu, di bulan Oktober 1995 melawan Liverpool, Kantona memberikan satu asis dan satu gol dalam pertanian itu. Comebacknya seorang Kantona membuat MU kembali di jaya. Tahun itu ia kembali membawa klubnya, meraih piala FA dan juara Liga Inggris ketiganya dalam empat tahun terakhir tersebut. Bagi Eric, kemenangan di musim tersebut sangat berarti karena mereka bisa mencapainya dengan materi sekuat generasi muda. Musim berikutnya, di tahun 1996-1997, Kantona yang kemudian menjabat jadi kapten, kembali membawa klubnya di jaya untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Awal tahun 1997, dunia dihebohkan dengan kabar bahwa King Eric yang umurnya masih relatif belum terlalu lanjut memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Anak-anak muda MU sangat terpukul mendengar kabar itu. Sur Alex sendiri terlihat lebih tenang karena sebetulnya, dua minggu sebelum kompetisi berakhir, Eric sudah memberitahu manajer soal keputusannya ini. Ia menyimpan rapat-rapat dari para teman, sampai akhirnya keputusannya itu diumumkan kepada publik. Dalam testimoninya, Eric merasa bahwa saat itu bermain sepak bola sudah sampai pada titik sebuah kewajiban. Tanggung jawab yang menjadi beban tidak lagi membuatnya enjoy bermain di lapangan. Untuk itulah, ia memutuskan untuk sekalian berhenti dan membuka cakra wala baru dalam dunia yang berbeda. Eric memutuskan untuk pindah jalur ke dunia seni. Posisi yang ditinggal Eric diisi Fergie dengan merekrut Teddy Saringham dari Tottenham Hotsports. David Beckham yang sebelumnya memakai jersey nomor 10 langsung diminta untuk menanggalkan atributnya. Walah hasil keputusan sang bos itu membuat anak muda ini mengisi liburannya dengan suasana yang suram. Begitu masuk masa pre-season, Beckham langsung berubah jadi pemain bola paling bahagia seluruh jagad ketika sang bos ternyata menyerahkan jersey nomor 7 sebagai penggantinya. Beckham sangat tersanjung karena jersey nomor 7 di tim MU seperti sebuah keramat. Sebelum kantona, sang kapten Marvel Brian Robson yang mengenakannya, juga George Bass legenda MU anggota The Busby Babes. Selepas Beckham, jersey nomor 7 itu pun diberikan kepada legend berikutnya, yaitu Cristiano Ronaldo, sehingga pemain Portugal ini akrab dengan julukan CR7. Musim baru sepeninggal rajanya, tim Manchester pun tersiok dalam persaingan. Mereka tidak meraih gelar apapun di tahun itu. Musim berikutnya, di tahun 1998-1999, Fergie lebih menekankan lagi dari segi mentalitas tim bahwa mereka adalah tim paling dibenci di Santero Liga. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan mental perang bagi semua anggota squad agar mau berjuang hingga titik darah penghabisan. Sepanjang musim di Liga Domestik, mereka berperang menaklukkan Arsenal. Di tingkat Eropa, mereka berperang menjunggalkan raksasa-raksasa Italia untuk maju ke babak final. Manchester United berada di ambang meraih treble winner untuk yang pertama kalinya. Misi tersebut harus mereka tuntaskan dalam jangka waktu 11 hari di bulan Mei tahun 1999 itu. Misi yang pertama, mereka tuntaskan di tanggal 16 Mei untuk mengamankan gelar juara Liga Inggris. Seminggu kemudian, di tanggal 22-nya, mereka menumpaskan Newcastle untuk mengamankan gelar yang kedua di final Piala Efe. Empat hari kemudian, tanggal 26 Mei-nya, mereka harus bertarung melawan Bayern Munich di final Piala Champions. Benar seperti apa yang terlihat, bahwa semua pemain MU memang sangat nervos menghadapi pertanian final di Stadion Camp Nou itu. Itulah kenapa permainan mereka begitu buruk di awal pertandingan. Sampai sejam pertanian berlangsung, tim lawan masih yang terbilang lebih layak untuk menjadi juara. Namun, buah dari gojelokan mental Fergie sepanjang musim mulai terasa di akhir-akhir laga, mentalitas perang, dan sikap untuk tidak mau kalah, membuat tim Setan Merah berhasil membalikan keadaan dan balik memenangkan pertandingan. Gelar treble winner yang diribu tahun itu menjadi puncak dari pencapaian dinasti Sir Alex Ferguson. Begitulah sebuah dinasti dengan anggota yang baru menata alur kisahnya masing-masing. Sir Matt Busby dengan The Busby Babes dan Sir Alex Ferguson dengan generasi Class of 92. Hal yang sama dari keduanya, bahwa kedua dinasti ini meraih kejayaan setelah melewati sebuah tragedi. Tinggal sekarang kita melihat apakah Eric Tenha bisa membawa Klub Setan Merah menjadi sebuah dinasti yang membawa kejayaan kepada publik Manchester United. Situasi sedang buruk dijelani di awal musim ini, namun perjalanan masih panjang untuk dilalui. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis, kita tim Senetok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao